Intro Hai selamat datang di video pembelajaran kelas 6 mengenai pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya Di mana ini kita pelajari di buku 6C, Tokoh dan Penemuan, Subtema 1 dan 2 Tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya Yang kedua, siswa dapat mengetahui pengaruh televisi terhadap perubahan sosial budaya Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui pengaruh komputer terhadap kehidupan sosial budaya Yang pertama, pengaruh listrik bagi perubahan sosial budaya Listrik sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat modern saat ini Sebelum adanya listrik, masyarakat hidup secara tradisional Nah, untuk perubahan sosial budaya merupakan perubahan dalam kehidupan masyarakat Meliputi sikap, perilaku, tata cara kehidupan, dan budayanya Taukah kamu apa itu energi listrik? Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif Apakah kamu pernah menggunakan alat-alat elektronik ini? Peralatan elektronik dapat bekerja karena aliran alirus listrik Listrik dapat diubah menjadi energi lain untuk menunjang aktivitas manusia Salah satunya yang menggunakan energi listrik adalah lampu Pengaruh lampu bagi perubahan sosial budaya Yang pertama, saat tidak ada lampu listrik, akan sangat kesulitan dalam beraktivitas Sebelum ada lampu listrik, masyarakat dahulu menggunakan lampu tempel yang memiliki sumbu dibasahi oleh minyak tanah Dahulu juga menggunakan obor jika akan berpergian Kemudian, saat ada lampu listrik, penerangan menjadi lebih baik Masyarakat merasa aman berpergian karena adanya lampu di sepanjang jalan maupun di kendaraan Juga, lampu memudahkan siswa untuk belajar Selanjutnya, pengaruh televisi terhadap perubahan sosial budaya Penemuan televisi Penemuan gelombang radio dimanfaatkan oleh John Logibird, insinyur listrik dari Skotlandia Untuk merintis penemuan televisi Pada tahun 1923, ia berusaha mengwatak atik mesin untuk transmisi gambar sekaligus suara lewat radio Tak lama kemudian, ia berhasil mengirim citra kasar melewati transmitter tanpa kabel ke pesawat penerima berjarak beberapa meter Pada tahun 1927, Baird berhasil mengirim sinyal siaran televisi yang pertama dari London ke Glasgow Dan pada tahun 1928 dari London ke New York Saat ini, berkat penemuan Baird, seluruh masyarakat dunia dapat memiliki televisi Televisi adalah salah satu penemuan yang membuat perubahan di masyarakat Dampak positif dan negatif dari televisi Setelah adanya televisi, masyarakat memperoleh informasi yang sedang terjadi dengan lengkap Namun, setiap penemuan pasti memiliki dampak yang baik atau positif dan juga yang buruk atau negatif Pengaruh positif dari televisi Yang pertama yaitu Up to date dengan berita-berita dari dalam maupun luar negeri Yang kedua, menambah wawasan dengan menonton stasiun TV atau acara yang edukatif Kemudian Hiburan saat jenuh atau bosan beraktifitas Media yang informatif dan mendorong anak-anak untuk kreatif Juga merupakan dampak positif dari televisi Sementara untuk pengaruh negatifnya dari televisi yaitu Anak-anak cenderung meniru adegan kekerasan di TV Kemudian Banyak adegan yang tidak pantas untuk anak-anak Terlalu banyak menonton TV menyebabkan daya pikiran turun lalu konsentrasi menghilang Terlalu banyak menonton TV menyebabkan kerusakan mata apalagi jika menontonnya dengan jarak yang dekat Selanjutnya yaitu pengaruh komputer bagi kehidupan sosial budaya Sebelum kita mengetahui pengaruhnya Silakan kamu lihat video animasi sejarah komputer Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan Contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi Namun bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya komputer sendiri memiliki lima generasi yang berbeda Dimulai pada tahun 1940 Komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Suze Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman Namun sayang komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu Berali ke pihak sekutu pada tahun 1943 Sebuah komputer bernama Kolossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam Kolossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer Hingga akhirnya memasuki generasi kedua Dimana vakum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Unifec Clark Yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir Namun seiring berjalannya waktu peneliti menemukan kelemahan dari transistor Yang dapat merusak komponen dalam komputer Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor Sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyes Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer Karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya Tidak berhenti disitu saja Pada generasi keempat ilmuwan terus mengembangkan komputer Hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI Yang didalamnya terdapat ratusan transistor Komponen tersebut digunakan pada komputer Sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi Karena tidak melibatkan banyak komponen Selain itu harga komputer juga menjadi lebih terjangkau Turunnya harga komputer yang drastis Berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun Hingga akhirnya pada tahun 1983 Majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu Memasuki generasi kelima Perkembangan komputer masih terus berlanjut Hebatnya lagi sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer Yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya Itulah sejarah dari perkembangan komputer Setelah kamu lihat animasi sejarah komputer Sekarang kita lihat dampak penemuan komputer Yang pertama penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat Yang kedua memudahkan manusia berkirim pesan melalui sural Contohnya email Yang ketiga kegiatan ekonomi lebih efisien Contohnya adalah online shop Dimana kita tidak perlu mendatangi toko untuk membeli barang Kemudian yang keempat yaitu Berbagai dokumen penting dapat disimpan di komputer Tanpa kita harus mencetaknya atau memprintnya Yang kelima yaitu Memudahkan siswa mengakses materi pelajaran Dan yang terakhir Membantu siswa mempelajari program kerja komputer Ingat ya Gunakanlah peralatan listrik seperlunya dan tidak berlebihan Lindungi dirimu dan juga bumi kita dengan menghemat listrik Sekian video pembelajaran hari ini Semoga berguna untuk kita semua Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi